Halo guys welcome back to my channel again guys kali ini aku menjelaskan sebuah aplikasi prism live guys jadi ceritanya tuh kemarin aku mau live game guys cuma si gamenya itu jadi nggak muncul gitu jadi black screen di sini itu nggak muncul yes Nggak tahu kenapa aku kan kemarin pakai ini guys ya pakai game capture di sini nah pakai ini guys cuma di sini tuh kan aku mau main game yang Fortnite guys di sininya itu nggak muncul tuh nggak muncul di sininya Fortnite itu jadi jadi nggak muncul guys di sini nggak tahu kenapa nggak muncul aja ya kita tutup dulu ini guys ya Hai nah pakai ini guys jadi nggak muncul itu oke jadi nah jadi black screen kayak gitu guys disininya tuh Hai kayak gitu Hai nggak tahu kenapa nggak bisa muncul kayak gitu Nah salah salah satu solusinya aku cari-cari ini cari-cari ternyata ada caranya caranya tuh pakai ini guys ya Hai namanya tuh Windows Capture guys disini Windows Capture Oke aja nah Windows Capture sini guys Oke cuma eh ininya pilih yang Fortnite ya guys nah cuma di capture metode nya disini yang bedanya itu itu jangan otomatik jadi pilih yang Windows 10 sini Windows 10 nah akhirnya akan muncul akhirnya disini guys Windows 10 kayak gitu nah akan muncul kayak gini guys akhirnya setian dari wah pokoknya kemarin tuh udah ini udah pokoknya nggak bisa live aja ini cari cara-cara ternyata ada kayak gini guys cara itu nah jadi kayak gini akhirnya tuh bisa muncul kayak gini kayak gitu jadi pilih yang window capture ya guys ya Jadi buat kalian yang nggak bisa apa buat kalian yang sama kejadiannya kayak aku pakai aja kayak gitu ya gitu ya guys kayak kayak aku kayak gitu ya jadi pakai 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 ini guys pakai Windows Capture nah ininya bedi Windows itu pilih game kalian terus untuk capture meternya itu pilih yang Windows 10 aja guys kayak gitu guys ya Nah mungkin kayak gitu eh mungkin kayak gini nah ntar ya guys ya salah jadi ini ini belum tapi lihat tadi ya jadi sekali lagi ya guys ya jadi pilih Windows Capture terus untuk Windows nya yang pilih gamenya terus untuk capture meternya itu pilih yang Windows 10 ya guys ya di oke aja nah ntar muncul gitu untuk gamenya kayak gitu kayak gini nih guys ya kayak gini nih guys ini kita kita matiin dulu biasa yang display capture nya karena susah untuk rekamnya sorry sorry ya untuk hidup capture nya kayak nah kayak gini ya sedia bakalan muncul cuma di cuma di pinggirnya ada kuning-kuning kayak gitu ya tapi gapapalah yang penting masih bisa mainnya segera informasi aja guys mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang kejadinya sama kayak aku pakai frism live black screen kayak gitu ya guys ya ya caranya kayak gitu oke mungkin segitu aja untuk video kali ini thank you so much see you next video game bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati